Selain romansa opa dan ciwi-ciwi yang lebih muda, drama Korea juga ada yang bertembakkan nona kaya dengan cowok-cowok muda yang sederhana. Ya, pasangan beda usia antara wanita dan pria Korea Selatan adalah hal yang wajar ya, seperti dalam drama Korea berikut ini. 9 Drama Korea Romansa Nona Kaya Raya Dengan Cowok Muda Sederhana 9 Hello My Teacher Drama Korea romantis Jadul ini dimintangi aktor tampan Goyol sebagai siswa muda. Park Tae-in, dia adalah siswa nakal di sekolah sulit diatur, sulit didisiplinkan dan tak sopan kepada guru. Dia kemudian bertemu dengan Nam Bori, diperankan oleh Gong Hyo Jin. Bori adalah guru pengganti yang ingin membuktikan bahwa dia dewasa meskipun hari-harinya sulit. Sayangnya, murid-muridnya, termasuk Tae-in yang nakal, menyulitkannya. Tae-in bagaimanapun mengenalnya dan akhirnya catuh cinta. Tae-in kembali pada mora setelah dia tumbuh dewasa dan matang. Keduanya bersatu kembali sebagai pasangan. 8. Something in the Rain Sun Ye-jin memerankan Yoon Ji-ah, seorang wanita karir berusia 30-an. Dia santai dan ceria, tapi dia merasa kosong dan kesepian juga. Ji-ah tak terlalu pandai berkencan, dan dia bahkan diputuskan pacarnya karena membosankan. Kemudian, dia bersatu kembali dengan Seo Joon-hee yang diperankan oleh Jung Hae-in, yang merupakan adik dari sahabatnya. Dia memandangnya seperti adik laki-lakinya juga. Namun, keduanya makin dekat dan berujung ketika mereka memutuskan untuk menjadi pasangan. Perbedaan usia membuat mereka juga memiliki berbagai perbedaan pendapat dan terlibat dalam perkelahian kecil karena ketidakdewasaan mereka. Cara mereka melewati tantangan itu adalah perjalanan cinta yang mengemaskan dan romantis. 7. Wichis Romance Ban Ji-on diperankan oleh Um Jung-hoa. Ji-ang seorang wanita lajang berusia 39 tahun yang sangat bersemangat bekerja sebagai reporter. Faktanya, dia terlalu bersemangat dan itu membuatnya tak bisa disukai. Dia tak percaya pada cinta baik setelah hubungan masa lalunya yang gagal. Park Su-jun Di sisi lain memainkan Yun Dong-ha. Dia menjalankan pekerjaan serabutan. Dong-ha dan Ji-on tak cocok pada awalnya. Namun akhirnya mereka menemukan diri mereka tertarik satu sama lain. Ji-on menjadi panik setelah mengetahui bahwa Dong-ha berusia 25 tahun dan segala macam kekacauan pun terjadi. 6. Encounter Encounter dibintangi oleh Sung-hae-kyo dan Park Bo-ga sebagai Cha So-yun dan Kim Jin-ho. Keduanya bertemu di Kuba dan mulai mengembangkan perasaan yang kuat untuk satu sama lain. Tapi ketika Jin-hyuk bekerja untuk So-hyun di Seoul, hubungan keduanya pun menjadi cangguk. Tekanan kelas sosial dan pemberitaan, So-hyun dan Jin-hyuk dipaksa menghadapi berbagai hambatan dalam hubungan mereka dan perasaan mereka diuji satu sama lain. Drama ini lumayan unik karena pemeran utamanya yang kaya adalah sosok perempuan, bukan pria. Sementara di banyak drama Korea, sosok yang kaya cenderung digambarkan di sosok pria dan perempuan menjadi sosok yang miskin. 5. I Can't Hear Your Voice Drama Korea ini dibintangi aktor tampan Lee Jong-suk dan aktris cantik Lee Boyoung. Drama ini mengusung tema fantasi, trailer, dan romantis. Tayang pada tahun 2013, I Can't Hear Your Voice bercerita tentang Park So-ha yang diperankan oleh Lee Jong-suk, seorang siswa SMA yang mempunyai kemampuan mendengar pikiran orang. Kekuatan ini ia dapat setelah menyaksikan kematian ayahnya dalam sebuah kecelakaan. Suatu hari, So-ha bertemu dengan pengacara Jang Hyesung yang diperankan oleh Lee Boyoung, yang sedang dikejar-kejar penjahat. Rupanya, Jang Hyesung adalah cinta pertama So-ha. Ketika So-ha masih kecil, So-ha menyaksikan ayahnya dibunuh. Namun, pengadilan memutuskan kematian ayah So-ha adalah akibat kecelakaan mantaran tak ada saksi sama sekali. Tiba-tiba saja, di pengadilan, Jang Hyesung yang kala itu adalah siswa SMA muncul untuk membela So-ha. Rupanya, ia adalah saksi kematian ayah So-ha. Sejak saat itu, So-ha jatuh cinta pada perempuan yang lebih tua darinya tersebut. Beranjak dewasa, So-ha berusaha mencari keberadaan Hyesung, yang ternyata sudah menjadi pengacara. So-ha pun akhirnya membantu Hyesung untuk menyelesaikan berbagai kasus yang ditanganinya. 4. Secret Love Affair Drama seris remake Jupang ini juga diperankan oleh pemeran wanita yang lebih tua lho. Ya, Kim Hee-ae. Tidak hanya jadi aktrisnya, jalan cerita ini juga menceritakan tentang seorang wanita tua yang berselingkuh dengan pianis muda, yang diperankan oleh Yoa Hin. Saat memainkan drama ini, mereka terpaut usia 19 tahun lho. 3. Aiju Aiju Drama Korea yang tayang tahun 2012 ini menceritakan kisah cinta beda usia antara pemuda berusia 20 tahunan bernama Pat Te Ka. Diperankan oleh Lee Chang-wo, dengan seorang wanita berusia 30-an bernama Huang Jing-an yang diperankan oleh Kim Suna. Huang Jing-an adalah seorang wanita karir yang bekerja di perusahaan sepatu. Sementara Pat Te Kang adalah pemuda biasa yang sedang mencari pekerjaan. Kisah cinta keduanya bermula ketika Huang Jing-an terlibat kencan semalam dengan Pat Te Kang yang akhirnya membuat ia hamil. Huang Jing-an pun akhirnya merasa dilema antara memilih karirnya yang tengah dipuncak atau anak yang dikandungnya. 2. Romantic Doctor Teacher Ki Drama dengan tema medikal ini juga tokoh utamanya jatuh cinta sama cewek yang lebih tua. Kang Dojo yang diperankan oleh Ye Young-sog adalah junior dari Ye So-jong yang diperankan oleh So Hyun-jin dan bekerja dalam satu rumah sakit yang sama. Dong Jo sempat mengungkapkan perasaan sukanya kepada So-jong. Namun saat itu So-jong memiliki paca. Karena sebuah insiden kecelakaan menyebabkan pacar So-jong meninggal dan karena trauma, So-jong menghilang dan mulai kembali menata hidupnya dengan bekerja di rumah sakit daerah. Beberapa tahun kemudian, gak disangka. Ternyata Dong Jo dipindah tugaskan ke rumah sakit tempat So-jong berada. Mereka akhirnya bertemu kembali dan menjadi dekat. Di drama ini, karakter Dong Jo penuh karisma banget. Jadi gak kelihatan kalau dia cowok yang lebih muda daripada cewek yang dia sukai. 1. Hotel Del Luna Visual yang disajikan dalam Hotel Del Luna sangat memanjakan mata. Dengan pengemasan cerita yang tak berat namun tetap unik. Kepopuleran drama ini juga didukung oleh para aktor dan aktris yang berperan dengan baik. Jang Manuel yang diperankan oleh Ayu merupakan seorang pemilik Hotel Del Luna. Hotel ini hanya dihuni oleh para hantu. Manuel memiliki seorang manajer manusia bernama Go Chang Song yang diperankan oleh Yeo Chunko. Keduanya terlibat dalam calinan asmara yang terhubung dengan masa lalu, Manuel. Manuel sudah berusia ratusan tahun. Jadi, so jauh lebih tua. Keduanya terlibat dalam calinan asmara yang terhubung dengan masa lalu, Keduanya terlibat dalam calinan as Irei. Intro Keduanyika terhubung dengan masa lalu,